Halo, kita hari ini dari DC Antar. Kita bareng Riko dan Bang Doni Siregar. Kita mau tanya nih, soal piala dunia sama mereka berdua. Siapa sih jagoannya? Oke, ini ada Riko, ada Bang Doni. Riko yang kecil ya? Aku ginting, gitu. Fitnah itu. Nah, dari Bang Doni lu. Bang Doni, ini siapa jagoannya nih, piala dunia? Tahun ini kayaknya Argentina. Alasannya? Alasannya, kayaknya mereka udah lebih matang nih, dibanding piala dunia tahun semalam. Messi juga udah lebih siap, karena waktu Liga Spanyol, mereka udah juara lima pertandingan sebelum terakhir. Jadi Messi udah banyak diserahatin, kayaknya dia paling big nih tahun ini. Tapi di Messi kan, di Argentina kan katanya cuma bergantung sama Messi, sedangkan yang lain, negara-negara lain kan bermain serati. Apa kayak mana nih? Jadi, kalau Messi mau bisa menyaingi Maradona, ini pembuktian buat dia. Dan balon d'or kentang ya? Iya, balon d'or kentang. Dan tanpa piala dunia pun. Saya rasa Messi bisa menyebut balon d'or. Bapak di bulgara, betul, siapa nih tim power-innya di piala dunia? Sama seperti Bapak yang kejaminnya, Bang DFS-nya, tetap Argentina. Karena disitu saya mengidolakan Lionel Messi. Kira-kira, Messi jadi power-in terbaik nggak nih di piala dunia? Ya iya, karena dia udah banyak pengalaman, udah kemampuan dia nggak usah diregukan lagi. Apalagi kita lihat jempat itu di bala, ada disitu Higuain yang sangat volgetter disitu. Itu yang membuat saya semakin percaya maksudnya Argentina tahun ini memegang. Seandainya lolos di babak fase bubur, kira-kira siapa nih yang lawan berat yang ditangkutin Argentina? Yang harus luas paham Argentina? Kalo kita ini Spanyol sih. Spanyol. Kalo ini siapa nih lawan beratnya Argentina kira-kira atau bersaing di juara Indonesia? Kayaknya masih di Sumarro, Jerman. Jerman kira-kira masih dikuat. Kalo kekuatan Brazil, kira-kira? Oh iya, sekarang itu juga, terhadap juga, aku pikir masuk kandidat ke luara ya. Karena mereka juga komplit, nggak ada seperti Panyol lagi tidak sama Jerman ya. Oke, itu dia tadi penjelasan dari satu pemain senior dan satu pemain yang gihon-hotnya ini. Semoga Argentina juara. Jangan kira-kira banyak aku, semakin tak kira-kira banyak. Nah, terima kasih.